Genshin Impact Tearlist, Sucrose, Fatty versi KW, kartu support skill yang sangat berguna dan sinergi di team. Dan yang terpenting, Wife Wable. Jadi aku kasih adalah S-Tier. Noelle, Maid, Darkness 2.0. Ada yang bilang ini karakter ampas, tapi bagiku, ini karakter tanker dan juga healer terbaik. Kalian aja yang gak liat potensinya gimana dan terbutakan oleh Tearlist yang di luar sana. Dan juga, Wife Wable, S-Tier, Bennett, Diluc versi KW. Tapi sebagai support, ini karakter yang masih bab yang sangat berguna untuk team. Ini karakter yang bagus, tapi kulit diseringin pake ini buat ekspedisi aja sih tadi ya... Dan juga dia ulang tahun 4 tahun sekali. Fischl, Takanashirika, Ujidamaya. Satu konsilesi aja udah cukup buat bikin karakter ini jadi best DPS dan tentu Wife Wable. S-Tier, Muna, Pramal. Wait. Mona! Kok Muna? Mona, Pramal. Karakter Hydro terbaik. Katanya. Gak tau ya, aku belum punya, tapi ya katanya. Ya, walaupun gitu. S-Tier. Xiangling. Ari Ozawa. Personality Hina dari Bank Dream. ASMR launching Xiangling satu jam. S-Tier. Jin. Healer terbaik, tapi tidak sebaik. Noelle, Kurong. Ya, A. Lisa. S-Tier. Klee. Loniker pasti demen beginian dah. Dan ya, ya aku juga. Ya, aku ngaku. Gak kayak kalian. Denial. S-Tier. Bedo. B-Sero. Untuk kontor musuh yang suka lasak. Itu lasak kalau di bahasa Medan tuh artinya suka kemana-mana. Apa istilahnya? Suka lincah gitu. Kita aja khususnya untuk... Ya, gitulah. Yang penting. A-Tier. Ningguang. Detektor batuaki. A-Tier. Keila. Mista. B-Tier. Razor. Stainuser. B-Barbara. Best healer. Tapi kadang efek samping skillnya ini... Nyusahin ya. Bikin karakter jadi bahasa gitu. Ya. E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Best support. Dewa barbatos. Setauku ini Dewa gak punya gender. Tapi ya... Sudahlah. Bagi kalian yang suka fandom, ini karakter idaman kalian. Oke. Jadi kuletakan di... B. Shing-Q. C. Congyun. Support yang bagus. Bisa ngasih bug ke semua karakter melee gitu. Tapi... C. Diluk. Best DPS. Skillnya bisa sababis semua musli depannya. Setir. Tunggu bentar. Humber. Pental korek untuk kompor. Tapi aku suka sih personality-nya. Dan tentu Wifoable. S. Tier. Cici atau Nana. Best healer. Loli. FBI datang ke rumahku lagi. S. Tier. Kaking. Karakter krit-krit. Pengen punya sih tapi... S tier. Cilde atau Tartalla. Troll warlord dari Dota. B tier. Eh, enggak-enggak. C. Diona. Kucing. Nekopara. Traveler. Di game ini kupilih karakter lumineh. Dan ya... Ini kok karaternya... Ya mungkin seperti ini Karena terilis yang kupunya Yang khusus sedikian rupa Mungkin ada bertanya Kok terilis ini sampah amat? Kau serius gak sih ngasih terilis? Terilis apaan nih ampas bang? Diam kalian Waifu Meta Saya Alfian Dan sampai jumpa lagi di video bodoh berikutnya